Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Den Bagose Channel, semoga kalian selalu sehat, sebelum mulai. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1877 keberadaannya seperti mimpi buruk. Tangan Sean Bay mengepal erat, wajahnya terlihat takut, dia sangat khawatir, pada saat ini, jantungnya seperti akan pecah karena berdegup kencang, seperti akan melompat keluar. Siapa Bayer Kin? Akhirnya dia tahu, bahwa dia sendiri tidak bisa menyinggungnya, keluarga Bay pun juga, bahkan perkumpulan naga biru yang sudah bertahun-tahun menguasai negara Huasia juga tidak bisa memprovokasinya. Orang seperti ini begitu hebat. Sekarang Sean Bay baru menyadari, bahwa Thomas Kin seorang diri, sudah membuat keluarga Bay tidak berdaya, sekarang selama Bayer Kin bertidak, hari kehancuran keluarga Bay akan semakin dekat. Kejahatan Timur Bagaimana bisa? Ternyata Bayer Kin adalah kejahatan timur. Tapi Will tidak mungkin membohonginya, bahkan Will pun mengatakan bahwa dia sama sekali tidak mengetahui Bayer Kin dengan detail. Di dalam peringkat naga, negara Huasia adalah salah satu pendekar terbaik. Mereka yang berada di peringkat teratas pasti adalah pendekar ternama, tapi Bayer Kin tidak suka berada di peringkat itu. Maksud Will sangat jelas, jika Bayer Kin berduik dengannya untuk memperebutkan peringkat pertama, itu tidak pasti, dan juga kemungkinan besar, seharusnya Will juga bukan lawan Bayer Kin. Ini membuat Sean Bay merasa putus asa, bahkan meremehkan. Perkumpulan naga biru, mereka berdua adalah petinggi di peringkat naga, bahkan di matanya apa benar-benar hanya sampah. Sekarang Sean Bay sama sekali tidak peduli soal harga diri, apa harga diri bisa dimakan. Jika terus berlagak, takutnya seluruh keluarga Bay akan dibasmi. Bagi Sean Bay, nama Bayer Kin, keberedaannya ini seperti mimpi buruk. Sekarang, jangankan Sean Bay, Yornando Ling yang ada di sebelahnya, lalu Franklin B, semuanya menjadi takut. Ketua naga dari perkumpulan naga biru pun gemetaran, keagungan dan kekuasaan macam apa ini. Nama kejahatan timur yang begitu tenar ternyata seperti ini. Kalten Ngu merasa malu, sekarang tidak ada jalan untuk mundur, dia bukan apa-apa, Bayer Kin tidak akan melakukan apapun padanya, bagaimanapun, dia adalah tetua, dan juga memiliki hubungan dengan ayahnya, jika tidak, hari ini dia tidak akan datang menemuinya. Tapi Franklin B dan lainnya. Berbeda, terutama Sean Bay. Meskipun keluarga Bay cukup terkenal di kota Beijing, dan juga sangat kuat, dibandingkan empat kata, kejahatan timur ini, mereka tidak cukup melampauinya. Saat itu kejahatan timur hanyalah sebuah legenda, salah satu di antara kita adalah Dewa Timur, tidak disangka orang ini adalah Bayer Kin. Para pendekar yang tertulis di daftar naga milik negara Huasya, bisa berada di daftar itu, bahkan pendekar pun meremehkannya, dan dia adalah kejahatan timur, bahkan tidak perlu daftar naga untuk mencatat namanya, i. Kata Kalten Wu pelan kepada Sean Bay dan lainnya, seperti ada batu besar di dada mereka, bahkan membuat mereka sulit untuk bergerak. Sean Bay sudah berkeringat dingin, hari ini mencari ketua naga, Kalten Wu untuk memimpin situasi besar ini, ingin membunuh si bajingan Thomas Kin, tapi hasilnya mengejutkan mereka. Sean Bay tahu jika misalnya hari ini tidak ada Kalten Wu, mungkin saja tidak ada salah satu dari mereka yang bisa keluar dari halaman ini dalam keadaan hidup. Sean Bay sama sekali tidak ragu bahwa Bayer Kin sendiri dapat menghancurkan seluruh keluarga Bay. Saat ini, semua orang berada di dalam bahaya, bahkan Franklin B. tidak bisa mengelak, begitu Bayer Kin menggila, tidak ada jaminan bahwa dirinya tidak akan terlibat. Will sudah pergi, dia tidak akan ikut berpartisipasi, karena dia sendiri sangat menyembunyikan identitas Bayer Kin. Sekarang ini semua adalah tanggung jawab mereka, apa dapat menanganinya dengan baik atau tidak, kalian pikirkan sendiri. Bayer Kin pergi dengan damai, tidak melakukan apa-apa, membuat mereka semakin tidak yakin sebenarnya apa yang dia pikirkan. Franklin B. dan Sean Bay saling tatap-tatapan, akhirnya mengalihkan. Pandangannya ke Kalten Wu, sekarang ini hanya dia satu-satunya yang bisa mendamaikan suasana. Tuan Wu, lihat bukankah kamu akan muncul untuk menengahi suasana? Kata Franklin B. tersenyum masam, karena sebelumnya Kalten Wu mengatakan bahwa dia akan maju untuk menengahi, tetapi ditolak, bukankah ini namanya permintaan yang ditolak, tapi kembali memohon padanya. Bab 1878 kakek kedua kembali. Kalten Wu mengangguk, tatapan matanya terlihat sedikit rumit. Dia sudah pergi, tapi mereka sama sekali tidak tahu apa yang akan dilakukan Bayer Kin selanjutnya. Bagi siapapun, ini adalah ancaman yang tidak terlihat. Tapi karena dia sudah datang dan memohon padanya, Kalten Wu tidak bisa tinggal diam, sebagai bos besar dari perkumpulan naga biru, atau mungkin Bayer Kin tidak akan tidak menghargainya, tapi sebagai teman, Bayer Kin pasti tidak akan melakukan hal yang merugikannya. Tetapi saat ini, keluarga Bai harus menanggung akibatnya. Tidak ada keraguan soal ini. Kalten Wu tahu, Franklin B. dan Sean Bai lebih tahu, karena tidak bisa mengalahkannya, dia akan membunuhmu, seolah-olah itu hal yang mudah dilakukan, dan di matanya, pendekar Liga Naga bukan apa-apa. Siapa lagi yang bisa mencapai Bayer Kin? Terlebih lagi, bukan Bayer Kin yang ingin mereka kalahkan, tetapi Thomas Kin. Bahkan lebih memalukan, tetapi lebih baik memalukan daripada dimusnahkan. Baiklah, masalahnya sudah seperti ini, kalau begitu hanya aku yang bisa melakukannya, membuktikan pertemanan kita selama puluhan tahun. Kalten Wu menggelengkan kepalanya, tersenyum pada Franklin B. Selama Biga membuat Bayer Kin memaafkan, maka keluarga Bai bersedia mengorbankan apapun. Kata Sean Bai sambil mengertakkan, sepertinya tidak akan berhasil jika tidak kehilangan nyawanya. Tapi selama keluarga Bai bisa. Tetap aman sentosa, tidak peduli berapa banyak yang harus ditanggung, maka dia tidak akan ragu-ragu. Baiklah, selama kamu mengerti, seharusnya Bayer Kin menghargaiku, sampai saatnya tiba, tergantung pada kalian apa keluarga Bai bisa menjadi lebih baik atau tidak. Kalten Wu berkata kepada Sean Bai, terima kasih, ketua naga. Sean Bai terus mengucapkan terima kasih, bagaimanapun, ini adalah peristiwa besar yang berkaitan dengan masa depan keluarga Bai, klan keluarga Bai pasti akan memberikan yang terbaik. Kalau begitu terima kasih Tuan Wu, hahaha, kali ini kamu harus berbicara dengan Bayer Kin, keluarga Bai pasti tidak akan mengecewakannya. kata Franklin Bi sambil tersenyum, bahkan dia pun ketakutan, kalau-kalau Bayer Kin benar-benar gila dan ingin balas dendam pada keluarga Bai, khawatir. Dia akan sulit untuk menjaga sikapnya. Baiklah, baiklah, Kalten Wu mengangguk. Pada saat ini, Sean Bai dan Franklin Bi saling memandang, lalu meninggalkan halaman rumah itu. Bai Jiamanor, di Aula Leluhur. Pada saat ini, semua keluarga Bai, baik Leluhur dan para junior, mereka semua menunggu Sean Bai kembali. Sean Bai adalah tulang punggung keluarga Bai yang sebenarnya, jika Grilian Bai, dia adalah kepala keluarga Bai, bertanggung jawab atas masalah yang terjadi di dunia luar. Sean Bai adalah pemimpin yang mempengaruhi masa depan seluruh keluarga Bai. Batas atas Sean Bai menentukan status keluarga Bai di kota Beijing, bakat Grilian Bai menentukan bagaimana dia bisa membuat status keluarga Bai tetap terlihat tinggi di kota Beijing, membuat banyak orang tunduk pada mereka. Sekarang tatapan mata Grilian Bai terlihat menggelap, lengan Sean Bai dipotong seseorang, bagi keluarga Bai, ini benar-benar memalukan, masalah ini harus diselesaikan. Jadi Sean Bai pergi ke Dewa Naga dari Perkumpulan Naga Biru untuk membantu mereka membalaskan dendam keluarga Bai. Sekarang keluarga Bai sedang menunggu Sean Bai kembali dengan kemenangan. Kali ini, aku pasti akan ribuan kali menebas bajingan itu, kata Sean Bai sambil menggertakkan giginya. Kakek, harus menyuruh kakek kedua untuk membalaskan dendamku. Tenang saja, siapapun tidak bisa melarikan diri dari masalah ini, sampai saatnya tiba, akan-akan membuat semua orang berlutut di hadapan keluarga Bai, dan keberadaan keluarga Sia pun musnah. Kata Grillian Bai dengan dingin, meskipun kakak kedua. Tidak peduli dengan urusan dunia, tetapi pada saat-saat tertentu, hanya pendekar Liga Naga, seperti kakak kedua, yang benar-benar dapat menjadi tulang punggung keluarga Bai, melindungi keluarga Bai. Sekarang Sean Bai akan pergi untuk mengundang Perkumpulan Naga Biru, ini benar-benar bukan tindakan yang salah. Tenang saja, kakek keduamu pasti tidak akan membiarkanmu dipermalukan begitu saja, dan sekarang ini sudah menjadi urusan bagi seluruh keluarga Bai, bukan hanya Thomas Kinn atau keluarga Sia, tidak ada yang bisa keluar dari masalah ini, L, kata Fantius Bai. Kakek kedua, kakek kembali. Kakek kedua, saat ini, di pintu terdengar suara keras. Kakek kedua, 7 dan 6 dan 6 yorkukku, di pintu terdengar suara keras yang kecasoranÁS jadar suara, di pintu terdengar suara Kera. Untuk telefon barberin,